Intro Sumber keamanan Irak melaporkan bahwa sebanyak 5 roket canggih telah menghantam pangkalan militer Amerika Serikat yang berlokasi di kawasan timur Laut Suriah pada minggu 22 April 2024 Belum diketahui secara pasti motif dari serangan tersebut Namun serangan ini terjadi sehari setelah Perdana Menteri Irak Muhammad Sia al-Sudani kembali dari Amerika Serikat Usai menggelar pertemuan dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih Sementara itu kataib Hezbollah dari Irak mengatakan bahwa sejumlah kelompok bersenjata memutuskan untuk melanjutkan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di negara itu Usai melihat adanya sedikit kemajuan dalam perundingan untuk mencapai keluarnya pasukan Amerika Serikat selama kunjungan Perdana Menteri Irak ke Washington Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini Akan tetapi tembakan roket terhadap pasukan Amerika Serikat yang bermarkas di Suriah Tercatat jadi serangan terbesar sejak Februari 2024 Atau saat kelompok yang didukung Iran dan Irak berhenti menyerang tentara Amerika Serikat Sebelum pangkalan militer Amerika Serikat dihujani roket pada akhir pekan kemarin Sebuah ledakan besar dilaporkan mengguncang selatan Baghdad, Iran Yang menjadi lokasi penampungan pasukan militer dan para militer pro-Iran Hal tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh seorang pejabat kementerian dalam negeri Irak Yang membenarkan telah terjadi sebuah serangan di kawasan Baghdad Hingga menewaskan satu orang tentara dan melukai delapan orang lainnya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia